Perusahaan media Tribun Manado yang dipimpin langsung oleh Rizdianto Tunandi selaku pimpinan perusahaan bersama para karyawan Tribun Manado diterima langsung oleh penjabat sementara Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni di ruang kerjanya. Pertemuan kedua pihak ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Beberapa topik mulai dari pembahasan kondisi bangsa dan negara terlebih khusus Sulawesi Utara, kegiatan pilkada, hingga penanganan COVID-19 didiskusikan dalam pertemuan ini. Pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni pun mengapresiasi kedatangan media Tribun Manado di kantornya. Hal ini membuktikan Tribun Manado siap bersinergi serta mendukung setiap program pemerintah daerah Sulawesi Utara. Fatoni juga meminta pihak media Tribun Manado untuk menjadi corong informasi yang mengedukasi warga terlebih khusus dalam mensosialisasikan gerakan sulut bermasker. Maksud misalnya dalam COVID-19 ini menanamkan bermasker ini Pak, di situ juga kalau di koran-koran, di media online, di tulis, mari semua bermasker. Nah sekarang kita, di sulut ini saya sudah menggelorakan gerakan sulut bermasker. Sulut bermasker? ISB, itu remari kita melorakan itu sampai dengan bawah semuanya agar masyarakat disiplin menggunakan masker. Sulut bermasker. Sulut bermasker itu sudah aktif. Kalau Pak Presiden bilang jangan hanya send, tapi deliver. Ya, dari silaturahmi tadi diperoleh beberapa pesan dari Pak Gubernur terkait bagaimana peran media yang ada di Sulawesi Utara, beliau sangat apresiasi dan menjadi tantangan kita bahwa ternyata Sulawesi Utara itu 20 persen sekian masyarakat itu kebal terhadap bermasker. Maka beri usulkan untuk buat gerakan sulut bermasker. Tribun Manado pun siap mendukung program pemerintah daerah Sulawesi Utara guna memberikan informasi, mengedukasi, serta mencerdaskan warga Sulawesi Utara. Alipas Kual, Kompas Siti Manado, Sulawesi Utara